Intro Ada kado istimewa yang akan diberikan pemerintah kota Bontang pada peringatan Hari Anak Nasional tahun 2020 ini. Dalam waktu dekat, pemerintah akan meluncurkan program Sistem Pembelajaran Jago Aktif Global dan Juara atau Simple Jago bagi para pelajar dan siswa yang ada di kota Taman. Seperti yang diketahui, di tengah pandemi COVID-19 ini, anak-anak menjadi salah satu yang terdampak. Seperti terhentinya kegiatan belajar mengajar, tatap muka yang diganti menjadi metode daring atau online. Namun metode ini memunculkan persoalan baru, seperti keterbatasan paket data yang dimiliki pelajar atau siswa, hingga tidak memiliki ponsel pintar. Wali kota Bontang Neni Murnia ini pada saat menghadiri peringatan Hari Anak Nasional tahun 2020 di Pendopo Wali Kota pada Kamis 23 Juli 2020 mengatakan, guna memaksimalkan kegiatan belajar di tengah pandemi ini, pemerintah akan meluncurkan program Sistem Pembelajaran Jago yang berisi pemberian paket data kepada setiap pelajar atau siswa senilai Rp21.000 setiap bulannya. Kemudian menggandeng TV lokal sebagai media penyampaian materi pembelajaran, hingga pembuatan lembaran kerja siswa atau LKS yang akan didistribusikan kepada pelajar atau siswa yang tidak memiliki perangkat TV maupun gawai. Seluruh program tersebut akan diluncurkan pada 1 Agustus mendatang. Sebagai hadiah, buat anak-anak kota Bontang, Insya Allah, pada 1 Agustus, udah akan menuncurkan simpel gratis. Simpel jadu. Sistem Pembelajaran Jawa Aktif Global dan Optimus. Apa itu? Kita nanti akan bekerjasama dengan TV. Nanti akan ada bentuk pembelajaran, ada jamnya, nanti orang tua bisa melihat dengan anak-anaknya, dan pingin. Dan pingin, Insya Allah, 1 Agustus kita akan lonceng. Nah, kemudian kita akan memberikan juga bantuan 21.000 rupiah untuk paket data buat anak-anak kita sekolah-bantang. Sekolah ya. Bukan hubungan. Jadi saya sudah hitung tadi dengan Pak Harto, karena ini bermasalahan bahwa ini dampak dari COVID-19 yang kita tidak bisa membiarkan dari itu saja. Karena metode pembelajaran kita ke depan, itu adalah pastinya dengan daring. Nah, tentunya sebagai pemerintah, saya berkewajiban memberikan yang terbaik untuk membangun anak-anak kita, terutama SDM anak-anak kita. Neni menambahkan, meski belakangan ini anak-anak di kota taman menjadi sasaran kekerasan yang diduga akibat pengaruh teknologi, Neni menyebut pihaknya bersama stakeholder kedepan akan berusaha lebih maksimal dalam upayanya meminimalisir terjadinya kekerasan terhadap anak di kota taman. Bahwa harus gembira belajar di rumah, anak terlindungi, Indonesia kuat, seperti Indonesia maju, termasuk di kota Bontang. Ya, walaupun memang banyak kasus kekerasan pada anak akhir-akhir ini, ya, tentunya kita sebagai pemerintah kota, sebagai orang tua, dan semua stakeholder harus lebih mengeluarkan energi yang ekstra untuk bagaimana ODRT atau kekerasan dalam anak ini, kalau bisa zero di kota ini. Tetapi memang kita tidak menafikan bahwa pengaruh teknologi ini juga sangat luar biasa, bahwa teknologi sebuah kerisayaan, sehingga mungkin banyak terjadi hal-hal yang bisa dilihat dari kemajuan teknologi itu sendiri. Nah, karena itu pada kesempatan ini saya mengimbau kepada semua masyarakat kota Bontang, kepada anak-anak kita, gunakanlah teknologi yang baik ini untuk mengambil yang positifnya saja, yang negatifnya di tinggal. Dari Bontang, Kalimantan Timur, Expo Skel Tim melaporkan.